Hidup dalam kegelapan tidaklah mudah sebenarnya. Dan seringkali penyandang tunan netra tidak memiliki akses dan juga fasilitas yang memadai untuk bisa berkarya dan juga berprestasi. Ya namun berbekal cinta dan juga pengabdian, adik Ismail berusaha untuk menjadi penyemangat agar kaum tunan netra ini selalu tersenyum untuk memiliki harapan, kemandirian dan juga bisa menikmati hak-hak mereka layaknya manusia seutuhnya. Dan di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mau mempelajari atau tidak ingin tahu tentang ayat-ayat Allah itu diancam dalam Al-Quran itu di akhirat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta atau dalam keadaan tunan netra. Maka itulah kami para tunan netra yang sudah menjadi tunan netra di dunia tentu tidak ingin menjadi tunan netra lagi di akhirat. Adalah adik Ismail, pria perantauan asal Samarinda, Kalimantan Timur ini, mendedikasikan hidupnya untuk Yayasan Raudatul Mahfufin. Setelah sempat berpindah-pindah, kini Yayasan tersebut bisa berdiri-mandiri di atas tanah wakaf seluas seribu meter di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Di gedung yang diresmikan pada 2010 ini, adik dan para pengurus lainnya mengembangkan Yayasan Raudatul Mahfufin yang menjadi taman bagi para tunan netra. Dengan menyebarkan misi mulia, Al-Quran beri le catakan Yayasan Raudatul Mahfufin telah menjelajah ke seluruh pelosok tanah air. Hingga bisa dinikmati secara gratis oleh para tunan netra yang ingin mempelajari Al-Quran. Sebagian besar memang tunan netra itu, karena ketunan netranya itu jiwa mereka itu cenderung lebih ingin dekat kepada agama sebetulnya. Lebih ingin mereka itu membaca Al-Quran, memperindah dalam Al-Quran. Dan sayang hal itu banyak terkendala karena tidak tersedianya Al-Quran berayal atau kurangnya kemampuan mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Dengan mesin hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yayasan Raudatul Mahfufin di tahun 2000 akhirnya bisa mencetak sendiri Al-Quran berhuruf Braille. Al-Quran yang memakan biaya produksi hingga 1,7 juta rupiah percetnya itu diberikan cuma-cuma bagi mereka yang membutuhkan. Bahan bakuja itu mahal, ininya mahal. Kita import. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi komputer ini, maka kita terpikir bagaimana Al-Quran itu kita produksi melalui sistem komputer. Al-Quran terbitan Yayasan ini menjadi Al-Quran Braille yang menggunakan sistem komputerisasi pertama di Indonesia. Selain itu, telah mendapat sertifikasi pasif dari Departemen Agama dan menjadi rujukan standar Al-Quran Braille di tanah air. Selain Al-Quran Braille, Yayasan Raudatul Mahfufin juga telah membrailekan sejumlah buku-buku agama Islam serta buku pengetahuan lainnya. Ini bertujuan untuk memperkaya para tunanitra dengan beragam ilmu. Pada 2013, Ade bersama tim dari Yayasan Raudatul Mahfufin diundang mewakili Indonesia mengikuti Quran Braille Conference di Istanbul, Turki, guna menyusun standar penulisan Al-Quran secara internasional. Ade juga datang dengan tujuan bisa menarik donatur agar bersedia mewakafkan Al-Quran Braille ke negara-negara muslim di Asia. Dalam gelap, mereka tak pernah berputus asa. Bagi mereka, kegelapan adalah jalan terang untuk terus meraih asa. Meraih kesempurnaan hakiki di depan ilahi. Cahaya penerang itu tidak saja melalui mata, tetapi cahaya penerang itu bisa juga melalui hati yang dipancarkan melalui Al-Quran, melalui ilmu-ilmu keagamaan, melalui keterampilan. Sehingga walaupun tidak mempunyai penglihatan, tidak mengurangi semangat kami untuk mencari ilmu, untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!